Intro Salat Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Cara kita untuk bermunajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah semestinya kita ketika Salat Harus dengan keadaan yang terbaik Harus dengan keadaan yang sempurna Karena yang kita hadapi Yang kita berbincang dengannya Bukan Zat yang biasa Melainkan zat yang menciptakan kita Karena itu ketika kita baca doa ul-iftitah Atau doa ul-istiftah Kita sebutkan disitu Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubhanallahi bukratahu asila Wajahdu wajhiyya Lillazhi faturas samawati wal ardu Aku Aku Hadapkan Aku Arahkan Wajahku Hatiku Pemikiranku Kepada Allah Sang pencipta langit dan Bumi Yang kita hadapi adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta alam semesta Maka sudah sebantasnya kita menghadapnya dengan keadaan yang baik yang sempurna Karena itu Kalau kita sekedar hanya melakukan Solat Kita tidak melakukan dengan sempurna Maka Bukan kebaikan yang akan kita dapatkan Justru ancaman dari Allah Dari Rasulullah SAW Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Awal Yang dipandang di hari kiamat dari amalnya seorang hamba adalah solat Yang dililai Yang dilihat Adalah solatnya Fain wujidat tamah Bila solatnya itu didapatkan sempurna Sempurnanya solat itu bukan hanya menjalankan rukun dan syaratnya Diisi dengan adab dan sunnahnya Serta diiringi dengan kekhusuan dan keikhlasan Maka gubilat minhu Wasairu amaleh atau wasairu amaleh Akan diterima darinya Arti solat itu akan diterima oleh Allah Wasairu amaleh atau wasairu amaleh Dan yang diterima Amal-amal selainnya Ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Tidak dilihat sudah Langsung diterima Ketika dilihat solatnya Baik Wa in wujidat na'ki sotan ruddat alaihi Wasairu amaleh Atau wasairu amaleh Bila didapati Solatnya itu tidak sempurna Maka ditolak oleh Allah seluruh amalnya Amalnya semuanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu harus kita sempurnakan solat kita Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu disebutkan dalam hadis Ada dua orang dari umatku Keduanya solat Sujudnya caranya sama Rukunya caranya sama Tapi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nilainya antara solat yang satu dan yang kedua Antara langit dan bumi Maksudnya gimana Ini solatnya luar biasa Sempurna Yang ini Pokoknya menjalankan solat Sama rukuk sama rukuknya Sujud sama sujudnya Bajah fatihah sama bajah fatihahnya Apa yang membedakan Rasulullah mengisyaratkan kepada khusyuk Yang membedakan antara satu dan dua adalah khusyuknya Kalau khusyuk berarti solatnya nilainya tinggi Kalau enggak khusyuk enggak ada nilainya sama sekali Sampai Bila ada orang yang solatnya Enggak Benar Sampai terkadang noleh-noleh Atau Berpaling Hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika solat Rasulullah mengancam Amma Ya khawful ladhi yuhawwil wajhahu fis shala'an yuhawwil allahu wajhahu wajhah himar Enggak takutkah Seseorang yang memalingkan wajahnya di dalam solat Memalingkan wajah secara lahir atau batin Allah akan rubah wajahnya dengan wajah keledai Enggak khawatir Kalau kita solatnya enggak khusyuk, enggak konsentrasi Baik secara lahir maupun secara batin Enggak takut nanti dirubah wajah kita oleh Allah dengan wajahnya himar keledai Himar itu identik dengan bodoh Identik dengan kebodohan Berarti kalau kita wajah kita dirubah dengan wajah kelimar Berarti dirubah wajah-wajah yang bodoh Tanda-tanda orang yang bodoh Di hadapan Allah kok masih berani nola-nola secara dohir ataupun secara batin Ini bodoh orang yang bodoh Kalau kita menghadap presiden aja Tolat-tolat ya kita diusir Enggak adep itu, enggak akhlak itu namanya Enggak adep orang tua juga demikian Apalagi kadang tersibuk dengan HP-nya Enggak adepi orang tua dengan HP-nya Kurang ajar Menghadap dengan Allah Tolat-tolat Atau hatinya yang tolat-tolat Pandangannya tetap ke arah depan Tapi hatinya mikir yang lain Enggak khawatir nanti dirubah oleh Allah dengan Wajah himar Dalam riwayat yang lain Aswa'unna syarikatan alladhi yasrikum min sholatih Pencuri terburuk dari manusia adalah yang mencuri dari sholatnya Maksudnya Orang yang sholat enggak tenang Bingung yang lain Itu Apa namanya Ancaman-ancaman bagi orang yang enggak khusyuk Enggak fokus dalam sholatnya Disini juga disebutkan tentang fadilahnya berjamaah Sangat disayangkan bila kita sholat sendirian Hendaknya Kita selalu sholat berjamaah Tidak pernah ada riwayat Dari Rasulullah SAW Bahwa beliau pernah sholat sendirian Enggak ada riwayatnya Sama sekali Bahkan saat sakit parah yang dengan sakit tersebut Rasulullah wafat Rasulullah tetap sholat dalam keadaan berjamaah Enggak pernah Rasulullah sholat sendirian Itu menandakan sangat besar keutamaannya Pada umumnya Ketika itu sholat Tidak pernah dilakukan kecuali dengan berjamaah Seperti halnya wudhu Enggak pernah Rasulullah enggak tertib Itu menandakan dengan wajib Karena itu pendapat Sebagian ulama menyatakan Sholat berjamaah adalah Fardu'ain Ada yang mengatakan Fardu'kifaya Ada yang mengatakan Sunnah Yang mengatakan Fardu'kifaya Sekiranya syiar Islam nampak Yang mengatakan Sunnah Dengan dalil Hadis Nabi SAW Sholat berjamaah Sholat berjamaah Mengungguli sholat sendirian Dengan 27 derajat Dalam riwayat Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Santina Osman Keuntungan orang yang sholat isyak Dan sholat subuh berjamaah Diriwayatkan itu adalah Hadis yang marfu Siapa yang berjamaah Sholat isyak Seakan-akan ia Giamul lel Separu malam Siapa yang Sholat subuh berjamaah Maka seakan-akan ia Hidabah beribadah Di seluruh malam Ya beda Gak sama Orang yang berjamaah subuh dan isyak Gak giamul lel Dengan yang berjamaah isyak subuh Giamul lel Ya tetap beda Keistimewaannya Rugi kalau kita gak giamul lel Karena keistimewaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat besar Dan Allah juga Rasulullah juga mengancam Orang-orang yang Sholat Tapi sholatnya Gak berjamaah Dalam riwayat hadis sebutkan Lakat hamam tu'an amura rajulan yusalli bin nas Summa ukhali fa ila irijalin yatakhallafuna anha Fa uharrika alaihim buyutahum Aku ingin Sangat ingin sekali Memerintahkan seseorang Untuk menjadi imam Sholat dengan orang yang lain Aku gak sholat Kemana Aku mendatangi orang-orang Yang gak mau sholat berjamaah Aku bakar mereka Aku bakar rumah mereka Keinginan Rasulullah ini Gak pernah dijalankan Rasulullah sangat ingin melakukan itu Karena Larangan dari Allah Allah melarang Untuk mengazab Menghukum dengan api Rasulullah tidak menjalankannya La yu'adzib bin nar illa rabun nar Tidak boleh Mengazab dengan api Kecuali Tuhannya Api yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat yang lain Summa ukhali fa ila irijalin Aku ingin Memerintahkan seseorang Untuk menjadi imam Aku gak sholat berjamaah Dengan mereka Keluar mendatangi Orang-orang yang Tidak sholat berjamaah Sehingga Aku perintahkan Untuk membakar rumah mereka Dengan Beberapa potong Kayu Disitu mengatakan Kalau salah satu Di antara mereka Tahu Mendapatkan Ada tulang yang besar Maka Ia akan Menghadiri Sholat isya Dari Hukuman Yang didapatkan Orang-orang Yang tidak mau Sholat berjamaah Jadi sampai dibakar Hanya tersisa Tulangnya saja Gak tersisa Yang lain Kalau Ada salah satu Mereka melihat Hal tersebut Karena mereka Gak mau sholat berjamaah Maka Orang yang melihat itu Akan menghadiri Berjamaah lagi Untuk sholat Isya Diliwayatkan oleh Ibn Abbas Beliau mengatakan Siapa yang mendengarkan Panggilan azan Kemudian tidak Mengijabai Mengijabai Bukan hanya Menjawab Tapi Hadir Untuk sholat berjamaah Maka Lam Yared Khairan Berarti Lam Yared Khairan Dia tidak ingin Kebaikan Dan Dan Dia tidak Diinginkan oleh Kebaikan Jadi Kebaikan Gak mau Dengan dia Orang yang Dengar azan Tapi dia Gak mau Menghadiri Sholat berjamaah Imam Hatim bin Al-Asam Mengatakan Aku pernah Gak sholat berjamaah Katanya Imam Hatim bin Al-Asam Terlambat Gak sholat berjamaah Fa'azani Abu Ishaq Al-Bukhari Imam Abu Ishaq Al-Bukhari Menjengukku Dia sendirian Sendirian dia yang menjengukku Walau matali waladun Kalau ada Anakku yang meninggal La'azani akhtar min ashrati alaf Yang akan takziah kepadaku Datang kepadaku Yang nyelawat kepadaku 10.000 orang lebih Jadi kalau aku gak sholat Terlambat sholat Yang takziah kepadaku Satu tok Yaitu Imam Abu Ishaq Al-Bukhari Tapi ketika Anakku yang meninggal Yang takziah Yang nyelawat kepadaku 10.000 orang lebih Apa yang menyebabkan itu Li'anna musibata din Ahwanu inda nasmin Musibati dunia Karena musibah Agama Menurut orang-orang Itu lebih remeh Daripada musibah dunia Kalau meninggal anak Mereka menganggap Ini musibah besar Tapi kalau ketinggalan sholat Mereka menganggap Itu musibah kecil Bahkan bukan musibah Ini apa? Menggambarkan kepada kita Kita ini jarang peduli Kepada tetangga kita Keluarga kita Untuk sholat berjamaah Ini dulu Kalau ada yang meninggal Anaknya Banyak yang hadir Kalau gak sholat Sedikit yang Menghiraukan dia Yang memperhatikan dia Kalau sekarang Sak mati ini Gak ada yang perhatian Oh no Sak mati Sak bingung kerja Apalagi yang kerja Pabrik Wis gak mungkin Tinggalkan pabriknya Karena ada yang meninggal Tetangganya Kalau dulu masih Kalau yang meninggal Anaknya Banyak yang hadir Mereka meninggalkan Pekerjaannya Untuk nyelawat Ngubur Nyolati Kalau sholat Gak ada yang nyolati Gak ada yang jenguk Gak ada yang datangi Gak ada yang memperingatkan Hanya Imam Abu Ishaq Al-Bukhari saja Karena itu Diliwatkan Salafunasoleh Kalau Mereka Terlambat Daripada Takbiratul ihram Terlambat Daripada Takbiratul ihram Bukan gak sholat Berjamaah ya Terlambat Daripada Takbiratul ihram Ditakziyai Selama tiga hari Jadi Tiga hari Berturut-turut Didatangi Takziya Datang itu langsung Kalau emang Orang sholat Langsung Salamullah Ya sadam Minarrohman Ya usyakum Tahlili Tiga hari Kalau Sudah gak sholat Berjamaah Tujuh hari Mereka Ditakziyai Kira-kira Kalau Ada yang Terlambat Berjamaah Atau gak Berjamaah Sepertu Kita Datangi Bagaimana Kita Bacakan Surat Yasin Dan Tahlil Digambior Kalau mereka Enggak Ini Nasihat Berjamaah 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 Loh Apa Keistimewaannya Sebutkan Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Soffatul Solat Di Takbir Atul Ulama Imam Intis Harinya Solat Itu Kalau kita Takbir Bersamaan Dengan Takbirnya Imam Artinya Imam Selesai Takbir Allahu Akbar Kita Sebagai Makmum Langsung Takbir Allahu Akbar Itu Intis Harinya Solat Kalau kita Tak Minta Intis Harinya Solat Ya Disitu Lah Orang Yang Solat Empat Puluh Hari Tidak Pernah Terlambat Daripada Takbir Atul Ihram Imam Jadi Imam Takbir Dia Juga Takbir Empat Puluh Hari Dia Jalankan Seperti Rasulullah Mengatakan Kutibalahu Baro Atan Dia Akan Dicatat Oleh Allah Dua Kebebasan Baro Atun Minan Nifak Wabaro Atun Minan Nar Dia Terbebas Daripada Sifat Munafik Dan Terbebas Dari Api Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bisa Empat Puluh Hari Selama Empat Puluh Apa Empat Puluh Hari Solat Lima Waktu Tidak Terlambat Dari Imam Takbir Atul Ihram Akan Terbebas Dari Dua Hal Terbebas Dari Sifat Munafik Dan Terbebas Dari Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Sudah Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala 40 hari Kalau kita Sudah Bisa 40 hari Seterusnya Seterusnya Akan Mudah Bagi Kita Untuk Tidak Terlambat Dari Imam Tidak Terlambat Dari Imam Apa Namanya Takbiratul Ihram Karena itu Di antara Para Ulama Kalau Tidak Salah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri Ayah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri Al-Habib Hassan bin Abdullah bin Al-Syatiri Beliau Mengatakan Kalau Kalian Melihat Talibul Ilim Penuntut Ilmu Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Tia Talibul Ilim Mondo Cari Ilmu Tapi Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Farfad Yadzaka Minhu Maka Apa Tolak Tangan Mudarinya Artinya Apa Jangan Pegangi Dia Jauhi Dia Gak Ada Manfaatnya Orang Seperti Itu Ini Talibul Ilim Bagaimana Kalau Orang Awam Ini Talibul Ilim Yang Dia Nyari Ilmu Kalau Dia Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Jauhi Dia Apalagi Kalau Orang Awam Seperti Kita Kita Ini Gak Pantes Dibilang Talibul Ilim Gak Pantes Karena Kita Jarang Giamulel Tanda Talibul Ilim Itu Giamulel Kalau Gak Giamulel Bukan Talibul Ilim Kita Gak Pantes Dikatakan Talibul Ilim Kita Pantesnya Orang Awam Kalau Talibul Ilim Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Kita Disuruh Untuk Jauh Jauh Darinya Bagaimana Kalau Kita Ini Orang Awam Terlambat Dari Imam Takbiratul Ihram Karena Itu Disebutkan Di Hari Kiamat Itu Ada Kelompok Orang Yang Dibangkitkan Mereka Wajahnya Seperti Bintang Yang Bergemerlap Sehingga Mereka Mengatakan Apa Yang Kalian Amal Apa Yang Kalian Lakukan Di Atas Dunia Mereka Mengatakan Kalau Kita Sudah Mendengarkan Adhan Kita Langsung Berdiri Bersuci Gak Mengurusi Apapun Gak Ada Kesibukan Apapun Kecuali Kelompok Yang Kedua Dibangkitkan Oleh Allah Wajah Mereka Seperti Rembulan Tanya Oleh Para Malaikat Mereka Menjawab Kunna Natawaddo Kunna Natawaddo Gablal Wakti Kita Wuduk Sebelum Masuk Waktu Taharo Kita Sudah Kita Sudah Suci Sebelum Masuk Waktu Yang Ketiga Dibangkitkan Wajahnya Seperti Matahari Tawang Benderam Ketika Dibanya Mereka Menyatakan Kunna Nasma'ul Adhan Fil Masjid Kita Ini Dengar Adhan Kita Sudah Di Masjid Jadi Enggak Nunggu Adhan Baru Berangkat Kalau Yang Tadi Sudah Wuduk Adhan Berangkat Kalau Yang Pertama Dia Wuduk Setelah Masuk Waktu Setelah Masuk Waktu Wuduk Baru Berangkat Ke Masjid Yang Kedua Sebelum Masuk Waktu Sudah Wuduk Berangkat Ke Masjid Ketika Adhan Yang Ketiga Adhan Sudah Ada Di Masjid Mereka Akan Dibangkitkan Seperti Matahari Yang Terang Benderam Keistimewaan Yang Sangat Luar Biasa Didapatkan Bagi Orang Yang Menyempurnakan Sholat Berjama'anya Karena Itu Rugi Kalau Kita Enggak Menyempurnakan Sholat Kita Baik Saat Kita Berjama'ah Maupun Yang Kita Lakukan Sholat Sendirian Kita Harus Sempurnakan Sholat Sholat Kita Khususnya Lagi Kalau Kita Sholat Berjama'ah Di dalam Sholat 5 Waktu Sempatkan Bagaimanapun Caranya Untuk Sholat Berjama'ah Karena Nabi Enggak Pernah Meninggalkan Sholat Berjama'ah Bahkan Para Salaf Diantaranya Al-Habib Abdul Ghadir Bin Husin Asgaf Abahnya Beliau Ini Gak Pernah Ninggalkan Sholat Berjama'ah Kalau Terlambat Pun Dari Sholat Berjama'ah Nunggu Di Depan Rumahnya Orang Yang Lewat Disewa Untuk Sholat Berjama'ah Disewa Untuk Sholat Berjama'ah Dibayar Karena Gak Mau Sholat Gak Berjama'ah Gak Mau Inginya Selalu Sholat Berjama'ah Itu Kalau Terlambat Nyewa Orang Untuk Berjama'ah Hukuman Untuk Dirinya Mengeluarkan Harta Karena Terlambat Daripada Sholat Kalau Yang Enggak Punya Uang Mereka Mengatakan Siapa Yang Bersedekah Dengan Gu Bersedekah Apa Untuk Jadi Makmum Mereka Terlambat Untuk Sholat Berjama'ah Enggak Punya Uang Untuk Membayar Mereka Mengatakan Siapa Yang Bersedekah Dengan Gu Apa Sedekah Menjadi Makmum Untuk Sholat Berjama'ah Dan Dilakukan Oleh Para Salafunas Salih Karena Itu Jangan Sampai Kita Sholat Sendirian Jangan Sampai Kita Sholat Sendirian Wallah Sampai 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 Sampai